Aku hanyalah seorang mahasiswa gagal, Busong. Tidak, aku bukan hanya mengajar kau tulis dan bakal kitab agamatu, akan tetapi terutama sekali aku akan mengajarkan ilmu silat kepadamu. Kau berbakat baik sekali untuk belajar ilmu silat. Akan tetapi alangkah ranya ketika ia melihat anak itu menggeleng kepala cepat-cepat sambil mengerutkan sepasang alisnya yang berbentuk golok. Tidak, Paman. Aku tidak mau belajar silat. Eh, kenapa? Ilmu silat adalah ilmu yang jahat, pangkal permusuhan sumber kekejaman. Hahaha, omongan apa ini? Ilmu tetap ilmu, baik jahatnya, kejam tidaknya, tergantung kepada si manusia yang mempergunakan ilmu itu. Betul, Paman. Akan tetapi, ilmu silat merupakan pendorong yang berbahaya. Kalau pandai silat, tentu menjadi berani untuk berkelahi, kalau gemar berkelahi tentu banyak musuh. Untuk apakah gunanya ilmu silat kalau tidak untuk berkelahi, bunuh-membunuh dan menjual agak? Waduh! Dari siapa kau mendengar pendapat tentang ilmu silat seperti itu? Siapa yang bilang begitu? Yang bilang begitu adalah Hayek, tidak Paman, itu adalah pendapatku sendiri. Hmm, agaknya ayah anak ini seorang sastrawan yang benci akan kekerasan maka membenci pula ilmu silat, pikir kue-eseng. Ia diam-diam merasa heran mengapa anak ini demikian berkeras merahasiakan riwatnya, dan ia pun heran mengapa anak yang agaknya sejak kecil dididik sastra dan kehalusan, memiliki hati yang begini keras dan kuat seperti benteng baja. Anak yang pandai sekali memergunakan pikirannya, yang sekecil itu sudah berpemandangan luas, dapat menangkap inti sari filsafat kebatinan, yang berhati tabah tak kenal takut, berani mengemukakan jalan pikirannya secara terbuka dan jujur. Kue-eseng makin tertarik dan suka sekali. Baiklah, Busong. Kau menjadi muridku dan aku tidak akan mengajarmu ilmu silat, melainkan ilmu sastra, ilmu kesehatan dan pengobatan. Mulai saat ini kau adalah muridku dan aku adalah suhumu, kau harus ikut kemanapun aku pergi. Girang hati Busong. Ia memang merasa tertarik dan suka kepada jembel yang rambutnya awut-awutan itu, apalagi setelah menyaksikan sepak terjang kue-eseng di depan rumah judi, ia benar-benar merasa kagum dan maklum bahwa orang itu bukanlah orang sembelarangan walaupun ia tidak setuju dengan sepak terjangnya. Maka ia lalu cepat menjatuhkan diri berlutut memberi hormat sebagaimana layaknya seorang mengangkat guru sambil menyebut suhu. Kimo Tai Su yang masih duduk di atas tanah sambil bersila, tiba-tiba menggunakan kedua telapak tangannya mengebrak tanah di depan Busong dan tubuh anak itu mencelat ke atas semet terlebih tingginya. Akan tetapi, hebat memang ketabahan hati Busong. Ia mencelat ke atas dalam keadaan masih berlutut dan biarpun hal itu merupakan hal tak tersangka-sangka dan amat mengejutkan, tidak sedikitpun seruan kaget atau takut keluar dari mulutnya. Matanya yang bening dan tajam itu menatap ke arah wajah suhunya penuh pertanyaan. Kimo Tai Su tertawa girang dan menyambar tubuh muridnya itu, lalu dipeluknya. Anak baik, muridku yang baik. Busong terharu, matanya terasa panas namun hatinya yang keras menentang untuk meruntuhkan air mata. Ia merasa betapa dari diri suhunya memancar kasih sayang yang amat ia butuhkan, kasih sayang orang tua yang amat ia rindukan karena sejak kecil ia telah kehilangan perasaan ini. Maka dalam saat itu, di dalam hatinya timbul rasa kasih yang amat besar terhadap gurunya yang berpakaian jembel dan berambut riap-riapan ini. Bukan hanya rasa taat dan bakti seorang murid terhadap guru, melainkan juga rasa sayang seorang anak terhadap ayah. Busong, kau tunggu sebentar di sini tiba-tiba Kimo Tai Su berkata dan tanpa menanti jawaban muridnya, tubuhnya melesat lenyap dari tempat itu. Busong bengong, kagum dan terheran-heran. Sewajarnya lah kalau pada saat itu timbul rasa inginnya untuk belajar terbang seperti yang dilakukan suhunya. Akan tetapi hatinya yang keras menolak keinginan ini karena pesan ayahnya dahulu ketika ia masih kecil masih lekat di lubuk hatinya. Ia tidak tahu kemana suhunya pergi, juga tidak dapat menduga kemana. Akan tetapi karena memang sejak semula maklum bahwa gurunya itu seorang manusia dengan kelakuan edan-edanan, ia hanya menghela nafas lalu duduk menanti di bawah pohon itu. Kewajiban seorang murid untuk mentaati perintah gurunya dan andai kata gurunya itu sehari semalam tidak kembali, ia akan tetap menanti di tempat itu. Untung baginya, tak usah ia menanti sampai begitu lama. Belum sejam lamanya, Kim Mo Tai Su sudah berkelebat datang membawa pundi-pundi kuning. Datang-datang gurunya melempar pundi-pundi itu ke depan busong sambil tertawa bergelap dan berkata, Hahaha, kau benar, muridku. Setan-setan judi itu memang sukar disembuhkan dari penyakit gemar judi. Mereka itu telah ramai-ramai berjudi pula dan betul saja, uang pembagian dariku mereka pergunakan sebagai modal. Benar-benar menjemukan. Busong menahan gelih hatinya. Setelah Kim Mo Tai Su menjadi gurunya, tentu saja tak berani ia mentertawakannya. Apakah yang kemudian Su Hu lakukan terhadap mereka tanyanya, sikapnya hormat sehingga Kim Mo Tai Su tercengang. Aku? Hahaha, ku rampas dari saku mereka 120 keo, jumlah uangku sendiri, kemudian ku jungkir balikan meja judi, kelempar-lemparkan mereka ke atas genteng. Busong diam saja, akan tetapi di dalam hati ia tidak setuju dengan perbuatan suhunya ini yang dianggap juga sia-sia belaka. Tidak mungkin dapat mengobati penyakit para penjudi, malah hanya menimbulkan dendam dalam hati mereka terhadap suhunya. Kim Mo Tai Su memandang muridnya dengan tajam sambil tersenyum, mengerti bahwa muridnya tentu saja tidak setuju, akan tetapi melihat mulut muridnya tidak mengeluarkan kata-kata sesuatu, diam-diam ia makin kagum. Bocah ini kecil-kecil sudah tahu akan arti ketaatan murid terhadap guru, dan pandai pula menyimpan perasaan. Akan tetapi ia belum menguji sampai di mana keulatan dan ketahanan hati muridnya ini. Busong, kau melihat gunung itu ia menudingkan telunjuknya ke arah sebuah bukit di selatan. Itu adalah gunung tapi yesan. Aku ada urusan penting ke sana, harus cepat-cepat berangkat. Kau bawalah pundi-pundi uang ini dan kasuslah aku ke sana. Kari lah jalan menuju puncaknya. Beranikah kau? Mengapa tidak berani, Su? Baik. Nah, sampai jumpa di pegunungan itu. Aku pergi sekarang setelah berkata demikian, Kim Mo Taesu menyerahkan pundi-pundi uang dan sekali berkelebat ia telah lenyap. Untuk kedua kalinya Busong kagum karena gerakan gurunya itu sama sekali tidak kelihatan, tahu-tahu bergerak dan lenyap begitu saja, seakan-akan suhunya pandai ilmu menghilang. Ia memandang pundi-pundi itu kemudian mengikatkannya di punggung, lalu mulailah anak ini melangkah menuju ke selatan. Bukit itu masih jauh, hanya kelihatan menjulang tinggi, puncaknya tertutup awan. Akan tetapi ia tidak merasa jari. Ia percaya penuh bahwa suhunya pasti menanti di sana. Mengejar ilmu harus berani menderita sengsara, ini adalah ucapan ayahnya. Apapun akan ia jalani untuk mentaati perintah suhunya. Hatinya lapang, langkahnya ringan, akan tetapi perutnya lapar sekali. Anak kecil ini memandang kesekeliling, hanya pohon-pohon belaka, tidak ada dusun, maka tersenyumlah ia. Kejanggalan yang menggelikan hatinya. Ia membawa banyak uang, malah beberapa potong uang kecil sisa hasilnya bekerja masih terdapat disaku. Akan tetapi, di dalam hutan seperti ini, apa gunanya banyak uang? Di kota orang berlomba mencari uang, akan tetapi di tempat seperti ini, uang segudang pun tiada gunanya. Dua hari sudah ia berjalan, melalui hutan-hutan belaka. Tidak ada dusun, tidak ada rumah orang di mana ia dapat mencari pengisi perut. Namun, perantauannya selama ini membuat busong selain tahan lapar, juga mendapatkan pengalaman, menambah akalnya untuk mengisi perut kosong. Buah-buahan, telur-telur di sarang burung, kalau perlu malah daun-daun muda dan beberapa macam ubi, dapat ia pergunakan untuk mengusir lapar. Soal minum tidaklah sukar, karena banyak terdapat sumber-sumber raya atau sungai-sungai kecil. Hatinya lega karena akhirnya sampai juga ia ke kaki Gunung Tapiesan. Sementara itu, Kim Mo Taesu tentu saja sudah sampai di Gunung Tapiesan lebih dulu. Bagi pendekar sakti ini, perjalanan semalam sudah cukup karena ia mempergunakan ilmu berlari cepat. Pada keesokan harinya pagi-pagi ia sudah berlomcatan dari batu ke batu, melompati jurang-jurang, mendaki lareng Tapiesan sebelah utara. Akhirnya ia berhenti di depan sebuah bangunan besar terkurung tembok tinggi, bentuknya seperti kudil kuno yang besar dan yang agaknya belum lama diperbaiki karena cat dan kapurnya masih baru. Pagar tembok bagian depan bersambung pada sebuah pintu cat merah, pintu yang tebal dan kokoh kuat, namun tertutup. Sekeliling gedung itu sunyi senyap dan memang amat mengherankan bahwa di lareng yang sunyi jauh tempat tinggal manusia ini terdapat sebuah gedung demikian megahnya, mirip sebuah istana musim panas di mana seorang raja atau pangeran tinggal melewatkan musim panas. Tak mungkin seorang pengemis tinggal di tempat seperti ini, akan tetapi karena yang ia cari adalah raja pengemis, siapa tahu kalau-kalau inilah istananya. Tanpa ragu-ragu lagi Kemo Taesu menghampiri pintu dan mengetoknya. Ketokannya keras dan suara ketokan bergema, lalu sunyi. Ia menanti sebentar, lalu mengetok lagi. Apakah gedung itu kosong? Tak mungkin. Kalau kosong pintu gerbangnya takkan tertutup, dan ia tadi melihat tiga ekor burung darah terbang berputaran di atas gedung. Burung darah tentu dipelihara orang. Benar dugaannya. Tak lama kemudian terdengar suara orang disusul langkah kaki ke arah pintu, kemudian suara tapal pintu dibukakan orang. Daun pintu terbuka perlahan, pertama-tama memperlihatkan sebuah pekarangan yang luas di depan gedung yang dilihat dari keadaan ruang depannya saja jelas membayangkan kemawahan gedung. Dari balik daun pintu yang terbuka muncul dua orang pengemis tinggi besar yang berwajah benis. Kimo Taesu melangkah masuk. Sekarang tampaklah olehnya serombongan orang berpakaian pengemis berdiri berbaris di kanan-kiri pekarangan itu, setiap baris sembilan orang, sedangkan dari dalam gedung itu keluar tiga orang pengemis tua. Pakaian tiga orang tua ini pun tambal-tambalan, malah tidak begitu bersih seperti barisan di pekarangan. Tampaknya tiga orang ini adalah pengemis-pengemis tulen. Akan tetapi sikap dan langkah mereka sama sekali bukanlah sikap pengemis. Begitu angkuh dan agung-agungan seperti sikap pembesar-pembesar tinggi. Kimo Taesu memandang penuh perhatian. Yang manakah di antara tiga orang ini yang memakai nama julukan Raja Pengemis? Akan tetapi menurut cerita yang ia dengar dari guru silat liong, Raja Pengemis itu masih muda. Sedangkan tiga orang pengemis ini biarpun agaknya juga merupakan pimpinan pengemis, sudah berusia lima puluh lebih. Melihat betapa semua orang yang hadir di tempat ini berpakaian tambal-tambalan, Kimo Taesu menunduk untuk memandang pakaiannya sendiri, kemudian ia tertawa bergelak-gelak. Memang lucu. Cuan rumah dan anak buahnya semua berpakaian pengemis, sedangkan dia sendiri pun pakaiannya butut dan penuh tambalan. Hahaha. Dunia pengemis ini. Tamunya dan yang punya rumah sama-sama berpakaian pengemis. Akan tetapi biar sama, jauh bedanya. Pakaianku memang butut dan tambal-tambalan, asli pakaian pengemis, namun aku bukan pengemis. Sebaliknya, pakaian kalian adalah buatan, sengaja ditambal-tambal seperti pakaian pengemis, akan tetapi kalian betul-betul pengemis. Hahaha, bukankah ini lucu dan memperlihatkan kepalsuan manusia? Kini tiga orang pengemis tua itu sudah berada di depan Kimo Taesu. Mendengar perkataannya, tiga orang pengemis itu saling pandang, kemudian seorang di antara mereka berkata, suaranya perlahan akan tetapi mengandung tenaga sehingga terdengar jelas, apakah hengkau ini orang gila yang mengacau di Sinyang dan hendak mencari Kai Ong? Diam-diam Kimo Taesu terkejut. Bagaimana mereka ini bisa tahu akan peristiwa di Sinyang? Padahal ia telah melakukan perjalanan cepat sekali ke lereng gunung ini. Mungkinkah ada orang dari Sinyang mendahulunya memberi kabar? Kalau memang ada tentu hebat bukan main ilmu lari cepat orang itu. Hampir sukar dipercaya. Tiba-tiba Kimo Taesu berdongak ke atas dan ia tertawa bergelak. Hahaha, aku tidak bersayap, mana bisa melawan kecepatan burung ia kini dapat menduga bahwa tentulah dari Sinyang orang mengirim surat dengan perantaraan burung darah ke tempat ini. Memang akulah yang mencari Kai Ong. Suruh dia keluar, aku mau bicara dengannya. Hem, tidak mudah bertemu dengan Kai Ong. Orang muda, kau siapakah dan apa maksudmu mau bertemu dengan Kai Ong? Aku bukan datang untuk memperkenalkan nama. Suruh saja rajamu keluar, aku tidak ada urusan dengan kalian pengemis-pengemis palsu. Hem, orang muda sombong. Kai Ong sudah menugaskan kami menjaga di sini, tanpa melalui kami bertiga pengemis tua bertongkat sakti, mana bisa kau pergi menghadap Kai Ong? Mendengar ini, Kimo Taesu memandang teliti. Tiga orang kakek ini adalah orang-orang tua yang biasa saja, bertubuh kurus seperti kurang makan, pakaiannya tambal-tambalan, memakai sepatu kulit. Akan tetapi tangan mereka memegang sebuah tongkat panjang seperti toya, dapat dipergunakan sebagai tongkat maupun senjata. Melihat bentuk pentung ketiganya serupa, teringatlah ia akah nama tiga tokoh besar pengemis, yaitu Sintung Sem Lokai, tiga pengemis tua bertongkat sakti. Akan tetapi sepanjang pendengarannya, Sintung Sem Lokai adalah tokoh-tokoh pengemis yang amat terkenal di selatan, terkenal sebagai orang-orang pandai yang tidak termasuk golongan jahat, bahkan memimpin kaipang-kaipang, perkumpulan pengemis, di selatan. Bagaimana sekarang tiga orang tokoh ini hanya menjadi penjaga pintu di sini? Bukankah Semwi, Sion bertiga, ini Sintung Sem Lokai? Tiga orang kakek itu saling pandang, agaknya merasa heran. Hem, orang muda, kata kakek pertama yang paling tua. Jadikah sudah mengenal kami? Kalau begitu, lebih baik kau memperkenalkan diri dan katakan terus terang saja, apa maksudmu mencari Kai Ong? Semwi Lokai adalah orang-orang ternama di selatan, bagaimana sekarang hanya menjadi penjaga pintu di sini? Siapakah dia yang memiliki gedung ini? Bukan urusanmu. Lebih baik kau lekas mengaku, atau pergi saja dari sini, jangan mengganggu kami, jawab pengemis itu cepat-cepat. Akan tetapi Kimo Taisu seorang cerdik. Ia dapat menduga bahwa tiga orang itu tentu merasa tidak senang sekali dengan pekerjaan mereka, akan tetapi agaknya dilakukan dengan terpaksa, entah oleh apa dan mengapa. Hahaha, kau boleh takut pada raja pengemis itu, akan tetapi aku tidak. Biar dia seorang siluman sekalipun, aku harus mencari dia. Setelah berkata demikian, Kimo Taisu melangkah maju dan berkata keras, harap kalian bertiga minggir. Namun tiga orang kakek itu sudah memalangkan tongkat mereka yang panjang, siap menerjang. Kimo Taisu tertawa bergelak, seakan-akan tidak melihat ancaman tongkat terkenal itu, terus melangkah maju hendak memasuki pintu depan rumah gedung. Apakah kau mencari mampus bentak tiga orang kakek pengemis itu dan terdengar suara angin menyambar keras ketika mereka menggerakan tongkat menyerang? Dari angin serangan ini saja Kimo Taisu dapat menaksir bahwa kepandaian tiga orang kakek pengemis ini tidak kalah oleh Kuai Tung Tiang Lo yang pernah ia lawan di dalam ruang judi di Sindiang. Maka dapat dibayangkan hebatnya tiga batang tongkat yang menusuk dari kanan kiri dan sebatang lagi diputar menghadang di depan. Wuut Dua batang tongkat berubah menjadi sinar kehitaman menyambar dari kanan kiri mengancam lambung. Kimo Taisu mengembangkan kedua lengannya, kemudian tangannya bergerak secepat kilat menangkap ujung kedua tongkat, mengerahkan wewekang menarik ujung tongkat ke bawah sambil berseru keras. Dua orang pengemis tua itu tak dapat melawan tarikan tenaga yang dasyat ini. Betapapun mereka mempertahankan kehendak merampas kembali tongkat yang terpegang lawan, namun sia-sia belaka dan tahu-tahu tongkat mereka telah amblas ke dalam tanah sampai setengahnya lebih. Kakek ketiga yang menyerang dari depan marah sekali. Ujung tongkatnya yang tadinya terputar-putar itu kini meluncur ke depan bagaikan seekor ular hitam, menerjang maju dengan tusukan yang berlenggang lengkuk dan sekaligus telah menotok ke arah tujuh jalan darah berturut-turut. Kimo Taisu maklum akan kelihayan jurus serangan ini, maka ia cepat menggunakan ginkangnya untuk berturut-turut pula mengelap ke kanan kiri, kemudian lengan bajunya bergerak memutar, melibat ujung tongkat. Lepas teriaknya sambil mengerahkan sinkang. Sekali ia membetot dengan kuat, tongkat itu tak dapat dipertahankan lagi oleh pemiliknya, terlepas dan meluncur bagaikan anak panah kemudian menancap pada dinding pagar, gagangnya bergetar keras mengeluarkan bunyi. Tiga orang kakek itu adalah Sintung Sem Lokai, dari julukannya saja sudah menyatakan bahwa mereka itu ahli-ahli tongkat yang lihai. Tentu saja mereka kaget setengah mati melihat kenyataan yang sukar dipercaya, betapa dalam segederakan saja lawan muda yang seperti orang gila ini mampu merampas tongkat mereka. Mereka menjadi penasaran sekali, dan selain penasaran, juga mereka tidak berani membiarkan orang ini masuk ke dalam gedung begitu saja karena hal ini akan membuat mereka kesalahan dan akan mendapat marah dari Kai Ong. Tahan dia seru kakek tertua memberi perintah kepada barisan pengemis ketika ia melihat Kimo Taesu berlenggang seenaknya hendak memasuki gedung. Ia sendiri lari untuk mencabut tongkatnya dari dinding, sedangkan kedua orang temannya juga sudah mencabut tongkat masing-masing yang menancap di atas tanah. Barisan pengemis yang terdiri dari 18 orang itu bergerak maju cepat sekali dari kanan-kiri, dan terkurunglah Kimo Taesu. Pendekar aneh ini berdiri di tengah-tengah pekarangan depan, bertolak pinggang dan tertawa bergelak melihat barisan pengemis itu lari berputaran di sekelilingnya, membentuk barisan aneh yang berubah-ubah, kadang-kadang merupakan lingkaran bundar, dalam sedetik berubah menjadi segi tiga, terus berubah-ubah dengan bertambah seginya dan setengah menjadi patkua, segi delapan, lalu perlahan-lahan menjadi bulat lagi. Barisan ini teratur sekali dan melihat perubahan-perubahan yang rapi ini diam-diam Kimo Taesu merasa kagum. Orang muda, biarpun kau lihai, tak mungkin kau dapat lolos dari kan kau ketin, barisan pengemis pengejar anjing, kami. Sebelum kami turun tangan membunuhmu, lebih baik kau lekas mengaku, siapakah engkau dan apa perlumu mencari kai ong. Kimo Taesu menarik napas panjang. Barisanmu baik sekali, Sem Lokai, biarlah aku mencoba untuk menjadi anjingnya biar dikejar-kejar barisanmu, sambil tertawa bergelak Kimo Taesu lalu menerobos ke depan, nekat hendak memasuki gedung. Segera di depannya telah menghadang tiga orang pengemis anggota barisan yang sekaligus telah menerjang dan menyerangnya dengan senjata mereka. Seorang bersenjata tongkat panjang, seorang lagi bersenjata pedang dan orang ketiga bersenjata jonpian, ruyung lemah semacam cambuk. Tiga senjata yang amat berbeda sifatnya, amat berbeda pula caranya menyerang, namun ketika maju bersama, ternyata mereka bertiga dapat bekerja sama baik sekali, seakan-akan seorang saja dengan tiga macam senjata, tiga pasang kaki tangan menyerang Kimo Taesu. Pendekar ini berseru kagum, dan tentu saja ia tidak gentar menghadapi serangan tiga orang ini. Kedua tangannya digerakkan, dengan ilmu tangkapnya Kim Naho Atiyah hendak merampas senjata-senjata mereka. Akan tetapi tiga orang itu tidak jadi menyerangnya dan berlari terus ke depan dan pada detik itu juga, pengurung bagian belakang yang menyerang. Kim Oh Taesu cepat membalikan tubuh dan ia kaget melihat betapa tiga orang di bagian belakangnya ini bersenjata persis seperti tiga orang pertama tadi akan tetapi kalau mereka menyerang berbeda sungguh pun kerja sama mereka tetap baik. Karena ia diserang dari belakang, Kim Oh Taesu terpaksa mengelak dan lewatlah berturut-turut pedang, toya, dan cambuk itu di samping tubuhnya. Begitu serangan mereka gagal, tiga orang ini bergerak kelari, dan kini tiga orang lain yang berada di belakang Kim Oh Taesu menerjang hebat dengan tiga macam senjata mereka. Secara begini, sebentar saja Kim Oh Taesu telah diserang bertubi-tubi oleh barisan enam kali tiga orang ini dan ia betul-betul menjadi seperti seekor anjing yang dikejar-kejar oleh barisan pengemis. Kim Oh Taesu adalah seorang ahli silat ia memiliki penyakit yang sama, yaitu haus akan ilmu silat. Melihat hebat dan rapinya ilmu barisan kan kau ketin ini, ia menjadi kagum dan tertarik sekali, tertarik untuk mempelajarinya tentu. Kalau ia mau, dengan kepandainya yang jauh lebih tinggi daripada para pengeroyoknya, tidaklah sukar baginya untuk merobohkan mereka ini. Akan tetapi ia justru ingin melihat bentuk permainan mereka dalam barisan itu, maka ia sengaja membiarkan dirinya diserang terus-menerus. Ia hanya main berkelit saja karena tidak ingin merusak barisan mereka, maka ia dapat memperhatikan betapa barisan ini bergerak dan berubah. Setelah ia menghadapi pengurungan ini selama seperempat jam, tahulah ia bahwa ilmu barisan ini sesungguhnya juga berdasarkan garis-garis perubahan dalam Paiat Kua Tin, barisan segi delapan, yang terkenal itu. Dia sendiri adalah ahli permainan Paiat Kua Kun, ilmu silat segi delapan, tentu saja ia tahu dan hafal akan seluk-beluk Paiat Kua, maka setelah menemui inti sari barisan, ia menjadi jemuh dan kecewa. Setelah mendapatkan rahasia sumbernya, kiranya barisan ini biasa saja. Hahaha, sintung saya melokai. Kiranya barisanmu ini adalah barisan pengemis kelaparan mengejar harimau. Bukan si harimau yang terpegang, melainkan pengemis-pengemis kelaparan ini yang menjadi mangsa harimau, hahaha sambil berkata demikian, Kimbo Tai Su mulai bekerja, tangan kakinya bergerak cepat, tubuhnya berkelebat bagaikan bayangan kilat. Terdengar suara gaduh dan hirup pikuk ketika senjata-senjata terlempar dan tubuh-tubuh menyusul bertebangan ke atas genteng. Dalam tempo beberapa menit saja, delapan belas orang anggota barisan itu sudah berada di atas genteng semua, dilemparkan oleh Kimbo Tai Su tanpa mereka dapat mengerti bagaimana mereka itu kehilangan senjata dan berada di atas genteng dengan kaki atau tangan salah urat. Ketika melihat betapa Kimbo Tai Su mengamuk seperti harimau ganas, mereka ini tidak berani turun lagi. Wajah Sintung Sam Lokai menjadi pucat. Barisan kan kau kaitin sudah terkenal kehebatannya, namun menghadapi seorang muda gila saja kocar kacir. Mereka maklum bahwa jika orang muda gila ini memasuki gedung, tentu mereka mendapatkan hukuman berat dari Kai Ong, maka dengan muka beringas mereka bertekad untuk mempertahankan penjagaan mereka. Dengan senjata tongkat di tangan mereka berdiri menghadang di depan pintu. Orang muda, kau lihai. Akan tetapi jangan harap dapat masuk mengganggu Kai Ong kalau tidak melalui mayat kami bertiga. Eh, eh, Sam Lokai. Raja pengemis itu orang macam apa sih? Aku Kimbo Tai Su datang ke sini bukan untuk main-main dengan segala macam pengemis tua. Mengapa kau tidak segera melaporkan kepadanya bahwa aku hendak bertemu? Terbelalak kaget tiga orang kakek pengemis itu ketika mendengar nama ini. Sengaja Kimbo Tai Su memperkenalkan namanya karena ia merasa segan untuk bermusuhan dengan pimpinan pengemis yang namanya di dunia Kang Ong terkenal baik itu. Dan memang akibatnya hebat. Tiga orang pengemis itu tentu saja sudah mendengar nama besar Kimbo Tai Su yang orang di dunia Kang Ong sudah merangkaikannya dengan nama Kimbo Eng, pendekar sastrawan yang pernah menggemparkan dunia Kang Ong dan yang sejak beberapa tahun tidak pernah muncul, kemudian muncul seorang pengemis muda yang sikapnya Edan Edanan dan berjuluk Kimbo Tai Su. Mereka mendengar bahwa Kimbo Tai Su amat sakti sekali dan juga merupakan pemberantas kejahatan, pembela kebenaran, dan keadilan. Setelah terbelalak dengan muka pucat, seorang di antara mereka yang tertua segera menjatuhkan diri berlutut di depan Kimbo Tai Su dan berkata, suaranya penuh permohonan. Ah, kiranya Tai Su yang datang. Kimbo Tai Su, kami tiga orang saudara mohon pertolonganmu. Perkumpulan kami, juga perkumpulan di empat penjuru, telah ditaklukan oleh ketua baru Hong Sim Kai Pang, yaitu Kai Ong yang amat bengis dan sakti. Kalau kami membiarkan Tai Su masuk, berarti kami bertiga akan binasa. Karena itu, tolonglah Tai Su membantu kami, membalaskan sakit hati kami, agar nama baik perkumpulan-perkumpulan Kai Pang di selatan dapat diangkat lagi dan oleh tiba-tiba kakek pengemis ini terguling dan darah munkrat dari punggungnya yang tertembus sebatang sumpit gading yang meluncur dari dalam gedung. T.W.A. Su Heng dua orang adik seperguruannya menubruk, dan mereka memandang kepada Kimbo Tai Su dengan mata penuh permohonan. Kimbo Tai Su cepat membalikan tubuh memandang. Akan tetapi tidak ada seorang raja pengemis muncul melainkan seorang wanita cantik, masih muda berpakaian pelayan. Dengan gerak tubuh lemah lembut wanita itu berkata, suaranya nyaring dan merdu. Kai Ong ia memerintahkan tamu terhormat Kimbo Tai Su untuk datang menghadap wanita itu lalu membungkuk dengan hormat, tangannya mempersilahkan. Mendongkol hati Kimbo Tai Su. Bukan mendongkol karena pembunuhan atas pengemis tua, karena ia memang seorang aneh dan hal itu dianggapnya bukan urusannya. Ia mendongkol oleh sikap Kai Ong itu, yang seakan-akan benar-benar seorang raja yang memerintahkan tamunya datang menghadap. Akan tetapi bukan Wataki Motai Su untuk mengobrol kemarahannya begitu saja. Ia tertawa bergelak, lalu mengikuti wanita cantik itu memasuki ruangan depan. Heran sekali ia melihat perabot ruangan itu amat mewah, meja kursi halus dan dinding yang terkapur putih itu penuh hiasan tulisan dan gambar serbaidah. Ketika ia mengikuti wanita itu memasuki ruangan dalam, keadaannya lebih mewah lagi, bahkan lantainya saja dicilam permadani merah muda. Mereka maju terus, ke ruangan yang lebih dalam lagi. Sebuah pintu kaca yang lebar tertutup cilam sutra hijau. Benar-benar seperti kamar di dalam istana raja. Pintu terbuka dan terdengarlah suara wanita-wanita yang merdu di antara tawa yang genit, tercium bawa sabdu pawangi. Harap Kimotai Su suka membersihkan kaki lebih dulu, wanita itu berkata, menunjuk ke arah babut tebal di depan pintu. Hahaha, tanah yang menempel di telapak kakiku bukankah jauh lebih bersih dan sehat daripada lantai dan permadani? Tidak biasa aku membersihkan kakiku, kalau rajamu ingin kakiku bersih, biarlah ada yang membersihkannya. Wanita itu nampak kaget sekali akan keberanian tamu ini. Ia hanya memandang bingung dan samar-samar tampak oleh Kimotai Su betapa di wajah yang cantik itu terbayang ketakutan dan kekhawatiran. Agaknya wanita ini terlalu banyak menderita tekanan batin, pikirnya. Kasihan. Tiba-tiba terdengar suara yang serak seperti orang berpenyakitan. Tamu agung harus dihormati. Eh, kalian bertiga pergilah keluar, cuci kaki tamu agung sampai bersih. Cepat. Terdengar suara tertawa-tawa genit di susu suara pakaian berkeresekan dan tanda bahwa wanita-wanita itu berjalan keluar tergesa-gesa, lalu muncul tiga orang wanita cantik-cantik dan muda. Pakaian mereka tidak seperti pakaian pelayan, melainkan pakaian putri-putri istana, terbuat daripada setera tipis dan halus beraneka warna. Sambil tertawa-tawa mereka keluar, wajah yang cantik dan berbeda tebal itu berseri-seri. Akan tetapi ketika mereka keluar dan melihat bahwa tamu agung itu adalah seorang jembel yang pakaiannya penuh tambalan, kakinya telanjang dan rambutnya riap-riapan, mereka mengerutkan kening dan tersentak kaget, berhenti dan saling pandang dengan ragu-ragu. Akan tetapi seorang di antara mereka yang berbaju hijau mengedipkan matu dan mereka cepat menghampiri Kimo Taisu, menarik tangannya ke arah sebuah bangku sambil berkata, Silahkan Hekkoan, tamu, duduk di bangku ini, biarkan kami bertiga membersihkan kaki yang kotor. Sejenak Kimo Taisu tercengang, tak disangkanya bahwa ucapannya tadi mendapat sambutan dari Kai Ong yang aneh itu. Sukar baginya menggunakan kekerasan terhadap desakan tiga orang wanita ini, dan bau yang harum sekali yang keluar dari pakaian mereka membuat kepalanya terasa pening. Eh, oh, tidak usah, nona-nona. Tak usah, biar ku bersihkan sendiri katanya cepat-cepat sambil menjauhkan diri, dan ia lalu menggosok-gosokkan kedua kakinya kepada babut tadi. Ngeri ia membayangkan kedua kakinya dipegang-pegang dan dicuci oleh tiga orang wanita muda cantik itu, yang demikian genit-genit. Tentu akan menimbulkan rasa seakan-akan kedua kakinya dikeroyok lintah yang menghisap darahnya. Tiga orang wanita itu terkekeh-kekeh sambil menutupi mulutnya dengan sikap yang amat genit, kemudian mereka mengantar Kimo Taisu memasuki ruangan indah sambil tertawa-tawa dan setengah berlari ke dalam, di mana terdapat seorang laki-laki duduk menghadapi meja ditemani tiga orang wanita muda lain. Kimo Taisu berhenti melangkah, memandang penuh perhatian, sikapnya waspada menjaga diri kalau-kalau menghadapi penyerangan. Ia melihat laki-laki itu dan merasa heran karena laki-laki itu tidak kelihatan seperti seorang yang berilmu tinggi. Usianya 30 tahun lebih, pakaiannya sengaja dibuat bersambung-sambung seperti pakaian bertambal, akan tetapi karena bahan-bahannya adalah sutra yang halus, maka menyerupai pakaian berkembang-kembang yang aneh warnanya. Sepatunya baru dan rambutnya tertutup topi sutra pula. Wajahnya tampan akan tetapi kulit mukanya pucat, matanya seperti mace burung elang dan mukanya yang sempit membayangkan kelicikan. Laki-laki itu duduk menghadapi hidangan yang bermacam-macam dan arak yang maunya harum semerba menimbulkan selera. Ketika ia masuk, laki-laki itu sama sekali tidak melihat ke arahnya, bahkan agaknya sedang bercakap-cakap dan bergurau dengan tiga orang wanita itu. Seorang wanita menyumpitkan daging dan disodorkan di depan mulutnya, yang segera digigitnya sambil tersenyum-senyum. Wanita kedua menuangkan arak ke dalam cawan araknya. Ada pun wanita ketiga yang bersikap gagah duduk di sebelah kanannya dengan alis dikerutkan. Laki-laki itu menoleh kepada wanita muda cantik yang kelihatan tidak senang itu, tersenyum dan menyentuh dagunya yang halus dengan jari tangan sambil berkata halus, akan tetapi suara tetap serak tak sedap didengar. Moi-moi, mengapa kau kurang gembira? Marilah minum, dan kau sejak tadi tidak mau makan. Nih, daging kelinci ini enak sekali ia menyumpit sepotong daging dan mendekatkannya ke mulut si cantik. Wanita itu tersenyum paksa, memuka mulut kecil mungil dan menggigit daging itu, kemudian berkata, Pou Koko, Kakanda Pou, bukankah kau sudah berjanji bahwa kau akan menyuruh pergi semua selirmu? Aku tak senang dengan keadaan seperti ini. Hahaha, moi-moi yang manis. Selirku tadinya 30 orang lebih, sebagian besar sudah kuhadiahkan kepada para pembantuku. Akan tetapi yang lima ini, hem, sayang, moi-moi. Hayo kalian berlima lekas berlutut dan mohon kasihan kepada nyonya besar agar diperkenankan tinggal di sini melayaniku ia menoleh kepada lima orang wanita cantik itu. Tiga orang di antara mereka cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut di depan wanita berbaju biru tadi, akan tetapi yang dua tidak mau berlutut, malah memandang penuh kebencian. Seorang di antara mereka, yang ada tahil alatnya di dagu, berkata genit. Aku sudah setahun lebih melayani Kai Ongya dan menjadi kesayangan Kai Ongya, namun tak pernah aku menyuruh usir selir lainnya. Mengapa nonal daun ini begini manja? Apakah tidak mau membagi kebahagiaan sedikitpun dengan wanita lain ia menggoyang tubuhnya dengan memalingkan muka, bibirnya yang merah cemberut? Benar, tidak adil kata wanita kedua yang bajunya merah. Semenjak dia ini datang, kita seperti disiasiakan oleh Kai Ongya. Apakah di dunia ini hanya dia saja wanita cantik? Wanita baju biru itu tiba-tiba bangkit berdiri, alisnya terangkat dan matanya merah. Mana bisa aku dipersamakan dengan perempuan-perempuan cabul macam kalian? S.S.H.S.H.S.H. Moi-moi, jangan marah, duduklah, dengan tangannya, raja pengemis itu menyuruh kekasihnya duduk, kemudian tangan kirinya bergerak cepat, dengan jari-jari terbuka menyambit ke arah dua orang selirnya yang berani membantah itu. Aduh! Aduh dua orang wanita cantik itu terjengkang roboh, menutup di muka sambil menjerit-jerit bergulingan di lantai. Ternyata kedua mat mereka terusuk tulang-tulang bekas makanan yang berada di atas meja dan tadi dipergunakan untuk menyambit mereka. Darah membasahi pipi. Hanya sebentar kedua orang wanita itu menjerit-jerit berkelojotan, lalu diam karena rasa nyari yang luar biasa membuat mereka pingsan. Hayo bawa pergi mereka, lekas perintah ini diturut tiga orang wanita yang lain dengan ketakutan. Mereka lalu menggotong kedua orang wanita malang itu keluar dari ruangan. Hem, inikah Kai Ong yang tersohor yang telah menaklukan seluruh Kai Pang, perkumpulan pengemis, yang secara kejai membunuh orang tertua dari Sintung Sem Lokai tadi, dan kini melukai dua orang selirnya secara ganas pula. Kimo Taesu berkata, suaranya dingin dan pandang matanya kepada si Raja Pengemis itu penuh ejakan. Raja Pengemis itu bukan lain adalah Pong Ki Lui yang pernah kita kenal. Seperti kita ketahui, Pong Ki Lui adalah murid seorang pertapa sakti di pantai Pohai yaitu pantai laut sebelah timur, yang secara kejam telah membunuh gurunya sendiri karena ia ditegur ketika ia mengganggu istri orang. Ia memperdalam ilmu dari kitab-kitab simpanan gurunya itu, kemudian mulailah ia merantau dan merajalala memergunakan ilmunya yang tinggi. Pertama-tama ia merebut kedudukan ketua di perkumpulan pengemis Hong Sim Kaipang. Pernah ia bertemu dengan Liu Lu Sian dan hanya karena mengingat bahwa Lu Sian adalah putri Beng Kau Chu, maka Pong Ki Lui yang cerdik ini membebaskan Lu Sian. Kemudian semenjak itu, ia memperbesar kekuasaannya dengan menundukkan perkumpulan-perkumpulan pengemis yang ada, lalu mengangkat diri sendiri menjadi Kai Ong atau Raja Pengemis yang hidup mewah, yang menundukkan siapa saja yang menentangnya dan merampas gadis mana saja yang disukainya. Wanita baju biru di sebelahnya itu adalah Liong Belon murid yang kemudian diambil sebagai anak angkat oleh guru silat Liong Keng. Ketika gadis ini berkelahi dengan tukang-tukang pukul di rumah judi, kebetulan sekali Pong Ki Lui atau Pong Kai Ong sedang jalan-jalan ke rumah judi. Melihat gadis cantik ini serta melihat ilmu silatnya yang lumayan, hati Pong Kai Ong tertarik sekali. Di antara 30 orang lebih selirnya, tidak ada yang memiliki ilmu silat seperti gadis ini. Maka ia lalu turun tangan dan dengan ilmu kepandaiannya yang amat tinggi, ia mengalahkan Belon dan berhasil membuat gadis ini kagum oleh kepandaian silatnya, wajahnya yang tampan, dan sikapnya yang pandai berpura-pura dan memikat hati. Gadis yang masih hijau ini terjatuh ke dalam perangkap, mereka bermain cinta dan gadis yang tidak tahu bahwa yang ia sangka seorang pendekar sakti itu sebetulnya seorang manusia iblis yang keji. Ia mengikuti Pong Ki Lui bermain-main ke dalam hutan, dan di dalam sebuah kudil kosong, si manusia iblis Pong Lui ini berhasil memberi minum arak yang ia campur obat sehingga Leong Belon menjadi mabuk dan dalam keadaan tidak sadar telah menyerahkan dirinya dibawa terjun ke dalam jurang kehinaan oleh Pong Ki Lui. Ketika ia sadar, sesal pun tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur. Inilah akibatnya seorang gadis yang membuta saja menurutkan nafsu hati, membuta dalam bercinta sehingga tidak tahu bahwa yang disangka seekor domba sebenarnya adalah seekor serigala. Karena sudah terlanjur, ia hanya bisa menangis dan akhirnya reda juga penyesalannya ketika Pong Ki Lui membujuk-bujuknya, bersumpah mati-matian akan bersetia kepadanya, akan mengambilnya sebagai istri, sehidup semati dan lain omongan muluk-muluk lagi. Terobatilah hati Belon. Ketika pada keesokan harinya ayahnya mendapatkannya di situ, terpaksa ia ikut pulang ayahnya. Dan tentu saja hatinya girang sekali ketika pada malam harinya, Pong Ki Lui benar-benar datang membawanya pergi dan tentu saja ia ikut pergi dengan sukarela. Lebih baik ikut pergi bersama kekasihnya ini dan sehidup semati menjadi istrinya, daripada menjadi seorang gadis ternoda yang akan menderita malusia. Seumur hidupnya. Apalagi setelah ia ketahui bahwa kekasihnya itu ternyata adalah seorang yang amat penting, seorang raja, biarpun hanya rajanya pengemis. Dan melihat selir suaminya begitu banyak, ia menjadi tidak senang dan minta kepada suaminya untuk menghalau semua selir itu, yang juga diturut oleh Pong Ki Lui, kecuali lima selir yang tadi melayani mereka makan minum. Demikianlah keadaan singkat si raja pengemis yang lihai itu. Ketika Pong Kai Ong mendengar kata-kata Kim Mo Tai Su yang penuh teguran, ia mengangkat muka memandang. Mulutnya tersenyum sinis, pelupuk matanya bergetar sedikit. Kemudian terdengar suaranya yang serak, Kim Mo Tai Su, apakah kau mendapat nama besar itu karena kesukaanmu mencampuri urusan dalam rumah tangga orang lain? Ku bunuh lo kai, itu adalah urusan kai pang kami. Ku butakan macu kedua orang selirku, itu adalah urusan keluargaku sendiri. Tidak peduli, tidak peduli, aku hanya seorang tamu, aku tidak peduli akan segala urusanmu yang busuk Kim Mo Tai Su menggoyang-goyang tangannya. Hehehe, itu baru ucapan seorang gagah. Nah, kau menjadi tamuku, seorang tamu agung harus disambut dengan arak wangi dan hangat. Raja pengemis ini menuangkan arak ke dalam mangkok itu dan berseru. Silakan. Sekali ia menggerakkan tangan, mangkok penuh berisi arak itu melayang cepat sekali seperti peluru menuju ke arah dada Kim Mo Tai Su, tanpa araknya tumpah sedikit pun. Kim Mo Tai Su tersenyum, mengangkat tangan kirinya. Begitu tangannya bergerak, ia sudah menerima mangkok itu di atas telapak tangan kirinya, di mana mangkok itu kini berdiri dan sedikit pun tidak ada arak yang munkrat dari dalamnya. Diam-diam ia kagum juga karena tenaga sambaran mangkok itu amat kuat, tanda bahwa penyambitnya memiliki sinkang yang hebat. Di lain pihak, Po Kai Ong juga kagum. Menerima sambitannya semangkok penuh arak, tanpa tergoyang sedikit pun badannya, tanpa munkrat setetes pun araknya, mungkin jarang didapatkan keduanya. Hebat Kim Mo Tai Su ini, pikirnya dan otaknya yang cerdik sudah diputar-putar untuk mencari akal. Sementara itu, Kim Mo Tai Su sudah menenggak habis arak di dalam mangkok dengan tenang, mengecap-ngecapkan lidahnya dan mengangguk-angguk sambil memandang ke arah mangkoknya yang sudah kosong. Arak baik, hem, arak yang baik sekali. Terima kasih, Kai Ong, ini ku kembalikan mangkokmu tiba-tiba tangannya bergerak dan mangkok itu sudah ia sentil dengan jari telunjungnya. Tinggak mangkok kosong itu kini melayang ke arah Po Kai Ong, akan tetapi melayang sambil berputar seperti gasing. Po Kai Ong tersenyum dan mengangkat tangannya menyambut sambaran mangkok kosong. Berak mangkok kosong itu begitu menyentuh tangannya, lalu pecah berantakan. Aih Po Kai Ong terloncat kaget. Mukanya menjadi merah sejenak, matanya mengeluarkan sinar berapi, kedua tangannya menegang, jari-jari tangannya bergerak-gerak seperti cakar harimau. Kim Mo Tai Su tersenyum saja dengan tenang, menanti segala kemungkinan. Akan tetapi, lambat laun muka Raja Pengemis itu menjadi pucat kembali seperti sediakala, bukan pucat berpenyakitan, melainkan pucat karena latihan wewekang tertentu. Mulutnya masih tersenyum sinis dan tangannya membuat gerakan mempersilahkan tamunya duduk. Hehehe, tamu agung yang hebat. Kim Mo Tai Su, namamu terkenal dan ternyata bukan kosong belaka. Silakan duduk. Kim Mo Tai Su melangkah menghampiri meja dengan sikap masih tenang, metel, tiada lepas dari gerakan Raja Pengemis itu. Ia kemudian menarik bangku dan duduk. Terima kasih, Kai Ong. Kembali bau Kai Ong menuangkan arak ke dalam mangkok sampai penuh. Mangkok itu ia letakkan di atas telapak tangan kanannya dan ia mengerahkan hawa sinkang di tubuhnya, disalurkan melalui tangan kanan terus menjalar ke mangkok arak. Sebentar saja arak di dalam mangkok itu bergolak mendidih dan beruap. Inilah hawa sinkang yang bukan main tingginya. Silakan minum, Kim Mo Tai Su katanya tersenyum sinis raya menyodorkan mangkok arak mendidih itu kepada tamunya. Kim Mo Tai Su menjadi kaget, kagum dan juga mendongkol. Harus ia akui bahwa demonstrasi hawa sinkang yang diperlihatkan Raja Pengemis itu memang hebat dan hanya orang dengan kepandayan tinggi saja yang akan mampu melakukannya. Akan tetapi, orang lain boleh merasa juri, baginya demonstrasi itu hanyalah permainan untuk menakuti anak kecil. Sambil tersenyum pula ia mengulur tangan menerima mangkok arak mendidih itu sambil mengerahkan sinkangnya. Aneh tapi nyata. Begitu mangkok arak mendidih itu berada di telapak tangan Kim Mo Tai Su, mendadak uapnya hilang dan arak itu tidak bergolak mendidih lagi. Terima kasih, sayang arakmu dingin, kata Kim Mo Tai Su sambil menuangkan arak ke mulutnya, tetapi arak itu tidak mau keluar dari mangkok karena ternyata telah membeku. Inilah demonstrasi yang lebih hebat lagi, menggunakan sifat dingin dari tenaga sinkang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Sambil tersenyum lebar Kim Mo Tai Su meletakkan mangkok itu ke atas meja dan memandang cuan rumah. Agak berubah air muka yang pucat dari Raja Pengemis itu. Telah dua kali ia menguji dan mendapat kenyataan bahwa kepandayan tamunya benar-benar hebat, maka ia harus berlaku hati-hati sekali. Kim Mo Tai Su, keperluan apakah yang membawamu datang mencari aku? Kim Mo Tai Su menyambar mangkok arak dan meneguknya habis, lalu mengangguk-angguk dan menjilati bibirnya. Arak baik, arak baik. Pou Kai Ong tertawa. Hahaha, kiranya kau setan arak. Minumlah ia melemparkan seguchi arak ke arah Kim Mo Tai Su. Lemparan ini kuat bukan main karena disertai tenaga luekang, sedangkan jarak antara mereka dekat saja, hanya terpisah sebuah meja. Namun dengan enaknya Kim Mo Tai Su menerima guci arak itu dan terus menggelogoknya langsung tanpa cawan atau mangkok lagi. Setelah lima enam mangkok arak memasuki perutnya, baru ia berhenti dan meletakkan guci arak di atas meja. Pou Kai Ong, kebetulan sekali aku berkenalan dengan Liong Kau Su, guru silak Liong, disini yang dan karena tidak tahan mendengar tangis seorang ayah kehilangan putrinya, maka aku datang ke sini mencarimu. Ak-ah-ah wanita cantik baju biru yang sejak tadi duduk tenang menonton pertunjukan ilmu yang hebat itu, kini berseru tertahan, wajahnya berubah pucat. Akan tetapi Pong Ki Lui tertawa mengejek. Kim Mo Tai Su, setelah sekarang kau dapat bertemu denganku, apa yang kau kehendaki? Orang si Pong, kau telah menculik putri Liong Kau Su. Sekarang harap kau memandang mukaku dan mengembalikan putrinya itu. Kalau tidak, hahaha, terpaksa aku lupa bahwa aku telah kasih gui arak yang baik. Pong Ki Lui juga tertawa. Hehehe, aku pun menyugui arak padamu sama sekali bukan dengan maksud menyuap, ia lalu bangkit berdiri dan memperkenalkan wanita yang duduk di sebelahnya. Kim Mo Tai Su, perkenalkan. Inilah istriku yang bernama Liong Bilon, putri Liong Kau Su dari Xinjiang. Is, terimu Kim Mo Tai Su terkejut dan heran. Moi-moi kekasihku, kau katakanlah kepada Kim Mo Tai Su, benarkah bahwa aku menculikmu? Dengan muka berubah menjadi merah sekali karena jengah, wanita itu memandang Kim Mo Tai Su dan berkata, Aku pergi mengikutinya dengan sukarlah, urusan kami berdua ini apa sangkut pautnya dengan orang luar? Kim Mo Tai Su memandang terbelalak kepada wanita itu. Sungguh tak pernah disangkanya sama sekali bahwa ia akan menghadapi hal seperti ini, tak mengira bahwa urusan akan menjadi begini. Kalau ia tahu sebelumnya, tentu saja ia tidak sudi ikut mencampuri. Dapat ia menduga bahwa wanita ini telah terpikat oleh Pou Kai Ong, telah jatuh cinta atau juga karena takut. Akan tetapi wajah yang cantik itu sama sekali tidak membayangkan rasa takut, jadi terang bahwa wanita ini telah jatuh cinta kepada si Raja Pengemis. Tentu saja Kim Mo Tai Su tidak tahu apa yang telah terjadi, tidak tahu bahwa sesungguhnya bukan karena takut atau cinta, melainkan karena sudah terlanjur terjun ke dalam lumpur kehinaan maka wanita itu terpaksa mengikuti Pou Kui. Saking malu dan mendongkol, Kim Mo Tai Su menepuk kepalanya sendiri lalu bangkit berdiri. Wajahnya kehilangan senyumnya, seperti orang gila ketika ia berkata, cinta memang aneh. Pou Kai Ong, pada detik ini juga aku menyatakan lepas tangan tentang urusanmu dengan Putri Liong Kau Su. Akan tetapi mendengar bahwa kau telah merampas kedudukan semua perkumpulan pengemis dan betapa tanganmu dengan ganas merenggut nyawa para pimpinannya, aku menduga bahwa kau tentu memiliki tangan maut yang lihai. Maka, setelah aku datang, biarlah aku merasai kelihayan tangan mautmu itu. Kau yang menentukan, di dalam ruangan ini atau di luar. Inilah tantangan belak-belakan. Orang gagah paling pantang menolak tantangan. Wajah Pou Kui yang biasanya pucat itu kini menjadi merah dan sejenak matanya menyinarkan pancaran kilat karena marahnya. Akan tetapi mulutnya tersenyum sinis dan matanya lalu bergerak-gerak melirik ke kanan ke kiri membayangkan kecerdikan otaknya. Selama ini ia sudah bersekutu dengan banyak orang pandai untuk bersama-sama meruntuhkan kerajaan Teng Muda. Di antara sekutunya itu terdapat Ban Pilo Chia Tokoh Hitan yang menganggap kerajaan Teng Muda sebagai musuh. Dari Ban Pilo Chia inilah ia mendengar tentang kehebatan kepandayan Kimo Eng yang kini berjunuk Kimo Taisu. Kalau Ban Pilo Chia yang demikian lihainya memuji kepandayan seseorang, maka ia harus waspada menghadapi orang itu. Apalagi tadi ia pun sudah membuktikan sendiri kehebatan Sinkang dari manusia Sinting ini. Dan sungguh kebetulan sekali, dalam beberapa hari ini ia sudah berjanji akan mengadakan pertemuan dengan para sekutunya di puncak Tapiesan. Maka ia lalu menahan kemarahannya, berkata dengan senyum lebar. Bagus! Aku pun sudah lama mendengar akan kehebatanmu dan ingin sekali merasai pukulan tanganmu. Akan tetapi kau dapat melihat sendiri, aku adalah, hehehe, masih pengantin baru. Bagaimana aku dapat mengotori suasana meriah dengan istriku tersayang ini dengan pertandingan? Istriku tentu akan merasa gelisah setengah mati. Kimo Taisu, kalau kau memang jagoan dan tidak menyesal dengan tantanganmu, biarkan aku beristirahat selama tiga hari untuk mengumpulkan tenaga, kemudian tiga malam berikut ini aku akan menantimu di puncak gunung ini, di mana kita akan dapat bertanding sepuas hati kita tanpa mengganggu istriku. Bagaimana, apakah kau berani? Kimo Taisu tertawa bergelak. Ia cukup berpengalaman, dan ia dapat menduga bahwa calon lawannya itu mencari alasan kosong. Entah tipu muslihat apa yang hendak digunakannya tiga hari kemudian di puncak tapi yesan. Akan tetapi ia sama sekali tidak merasa gentar. Hehehe, tiga malam yang akan datang kebetulan bulan gelap. Aku akan menantimu pagi-pagi pada hari keempat di puncak. Nah, aku pergi. Setelah itu kue-eseng melenggang keluar dari ruangan itu, terus berjalan dengan langkah senaknya dan tidak mempedulikan pandang mata para pengemis yang menjaga di luar gedung. Setelah keluar dari gedung, tubuhnya bergerak cepat dan sebentar saja lenyaplah bayangannya dari pandang mata pengemis yang tebelalak lebar penuh kekaguman dan juga ketakutan. Baru kali ini mereka melihat ada orang yang berani menantang Kai Ong mereka dapat keluar dengan selamat dan senaknya. Suhu busong berseru girang sekali ketika ia melihat Kimo Taesu duduk bersemedi di bawah pohon. Kedua kakinya sudah merasa amat lelah mendaki bukit yang amat sukar itu, akan tetapi begitu melihat suhunya, semangatnya timbul dan ia berlari terengah-engah di jalan tanjakan, menghampiri suhunya. Kimo Taesu membuka kedua matanya dan tersenyum girang memandang muridnya. Bocah yang sama sekali tidak pandai ilmu silat ini telah membuktikan keberanian luar biasa dan keuletan yang mengagumkan. Anak ini dapat juga menyusulnya sampai ke lereng gunung yang merupakan perjalanan amat sukar bagi orang yang tidak terlatih ilmu silat. Muridnya itu datang dengan muka agak pucat dan tubuh membayangkan kelelahan hebat, akan tetapi pundi-pundi uang itu masih digendongnya dan semangat besar masih bernyala-nyala di sepasang metu yang bersinar-sinar itu. Busong, letas kau duduk bersilah di sini. Kau harus belajar bagaimana memulihkan tenagamu kembali dan menghilangkan lelah. Busong tidak membantah. Diturunkannya pundi-pundi dari pundaknya, kemudian ia duduk bersilah di depan gurunya, meniru kedudukan kaki yang ditekuk tumpang tindih. Tarik nafas dalam-dalam sewajarnya tanpa paksaan, busungkan dada kempiskan perut, tarik terus yang panjang, Kim Mo Taisho memberi petunjuk sambil memberi contoh. Busong memandang gurunya dan mentaati perintah ini, terus menarik nafas dan merasa betapa dadanya penuh sekali. Keluarkan nafas, perlahan-lahan sewajarnya tanpa paksaan, kempiskan dada busungkan perut. Nah, begitu ulangi sampai sembilan kali, makin panjang makin baik. Otomatis busong mentaati perintah suhunya ini, makin lama makin baik kaya ia bernapas. Kemudian sambil masih bersilah, Kim Mo Taisho mengajar muridnya mengatur nafas, menarik nafas dari dada ke perut, menahannya ke tengah pusar sampai perut terasa panas hangat, memberi petunjuk pula kaya menguasai nafas. Kau umpamakan nafasmu seekor naga yang sukar dikendalikan, akan tetapi kau harus dapat menunggang naga itu. Kau biarkan dirimu dibawa terbang keluar masuk, terus kau tunggangi, jangan lepaskan sedikit pun juga, akhirnya kau tentu akan mampu menguasai dan menaklukannya, demikianlah Kim Mo Taisho memberi petunjuk. Kemudian ia mengajar muridnya untuk sambil duduk bersilah menguasai nafas, duduknya tegak dengan tunggung lurus, muka lurus ke depan, pandang macu menunduk ke arah ujung hidung, seluruh panca indera dipusatkan menunggang naga. Inilah inti pelajaran ilmu bersemedi, dan siulian atau semedi ini pula menjadi dasar pelajaran ilmu sila tinggi. Tentu saja Bu Song sama sekali tidak mengira bahwa gurunya mulai menurunkan ilmu yang menjadi dasar ilmu sila tinggi. Diam-diam Kim Mo Taisho kagum bukan main menyaksikan kekerasan hati dan kemauan muridnya. Sayang muridnya terlalu membenci ilmu silat sehingga sukarlah baginya untuk melatih ilmu silat. Bocah ini yang baru saja tiba setelah melalui perjalanan yang amat melelahkan, kini sanggup untuk bersemedi, sungguh pun baru saja dimulai hari ini, dari pagi sampai sore. Cukuplah kata Kim Mo Taisho sambil merabah punggung muridnya. Bu Song bagaikan sadar dari mimpi idah dan dengan hati girang ia merasa betapa tubuhnya sehat dan segar, tidak merasakan kelelahan lagi. Kau harus melatih siulian setiap kali ada waktu kosong. Dengan latihan ini, tubuhmu akan menjadi sehat, tidak mudah lelah dan tidak mudah diserang penyakit. Kapankah suhu akan mengajarkan ilmu menulis indah kepada teucu, murid? Hahaha! Tidaklah mudah, Bu Song. Kau tentu tahu, tulisan huruf indah baru dapat disebut indah kalau tulisan itu dapat mengandung gorsan yang bertenaga, dan untuk menghimpun tenaga dalam tangan agar dapat membuat gorsan yang tepat, perlu tanganmu diisi tenaga. Dalam latihan siulian ini dapat membuat tanganmu bertenaga. Besok kuajarkan bagaimana kau harus menggunakan pernapasanmu untuk membangkitkan tenaga dari dalam pusar, menggunakan kekuatan hawa yang kasedot itu untuk menerobos kepergelangan tangan dan jari-jari tanganmu. Baru setelah tanganmu bertenaga, akan kuajarkan engkau menulis huruf indah. Kimo Taesu memandang muridnya dengan mecul berseri-seri, akan tetapi diam-diam dia merasa malu kepada diri sendiri bahwa ia harus bicara secara berputar-putar dan seakan-akan ia menipu muridnya ini yang tidak mau belajar ilmu silat. Ia melihat betapa muridnya memandangnya penuh perhatian, sinar matanya memancarkan kepercayaan dan ketaatan yang tulus. Terharu hati Kimo Taesu. Bocah ini hebat, memiliki bakat yang baik sekali di samping watak yang keras dan bersih. Entah apa sebabnya, mungkin pandang mati itulah yang membuat Kimo Taesu benar-benar tertarik dan jatuh sayang kepada anak ini. Ia merangkul pundak muridnya dan berkata halus. Busong, kau mengasuhlah. Kau tentu lapar, bukan? Nah, coba kau mencari makanan seperti yang kau lakukan ketika kau mendaki bukit ini selama tiga hari tiga malam. Baiklah, suhu. Busong lalu memasuki hutan di sebelah kiri, menyusup-nyusup sampai jauh dan akhirnya dengan hati girang ia mendapatkan sebuah pohon apel yang buahnya banyak yang sudah tua dan matang. Segera ia memanjat pohon itu dan memetik banyak buah apel yang kulitnya kuning kemerahan dan baunya sedap mengharum itu. Buah-buahan itu ia masukkan ke dalam kantung uang sampai penuh. Tiba-tiba telinganya mendengar bunyi kelenengan kuda, nyaring sekali bunyi itu, bergema di antara pohon-pohon. Suara yang menyelingap ke dalam telinganya seakan-akan berubah menjadi jarum-jarum yang menusuk telinga dan masuk merayap melalui urat-uratnya, membuat busong menggigil dan tak dapat pula ia mempertahankan diri. Buah-buah berikut pundi-pundi uang terlepas jatuh di susul tubuhnya jatuh pula dari atas pohon. Untung baginya, pohon itu tidak terlalu tinggi. Juga ketika ia terjatuh, tubuhnya tertahan oleh cabang dan dahan di sebelah bawah sehingga ketika ia terbanting ke atas tanah, busong hanya merasa pinggul dan bahu kirinya saja yang agak sakit. Begitu ia melompat bangun lagi, suara itu masih ternih yang di telinganya, membuat kepalanya pening dan tubuhnya sakit-sakit. Betapapun ia menahan dan menutupi telinganya dengan kedua tangan, tetap saja suara itu menembus masuk. Saking sakitnya, serasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk jarum. Busong bergulingan di atas tanah, merintih-rintih. Ingin ia melompat dan lari ke tempat suhunya, namun suara kelenengan itu makin keras. Kini ia sudah bangkit berdiri lagi. Tiba-tiba ia teringat akan nasihat suhunya, kalau kau berhasil menunggang naga, apapun di dunia ini tidak akan mampu mengganggu badan dan pikiranmu, menunggang naga adalah istilah untuk duduk memusatkan perhatian kepada masuk keluarnya hawa pernafasan. Teringat akan ini, cepat-cepat busong mengerahkan tenaganya untuk duduk bersilah, kemudian mengerahkan pula segenap tekat dan kemauannya untuk menarik semua panca indera, terutama pendengarannya, menjadi satu dan memaksa diri menunggang naga seperti yang pernah ia latih di bawah petunjuk suhunya. Sebentar saja anak yang bertekat pembaca ini telah berhasil tenggelam ke dalam keadaan diam, tekun menunggang naga pernafasannya sendiri sehingga lupa pula akan suara kelenengan yang mempunyai daya mukjijat tadi. Suara kelenengan masih terdengar nyaring, akan tetapi kini seakan-akan hanya lewat di luar daun telinganya saja, tidak mampu masuk karena telinga itu telah ditinggalkan penumpangnya atau penjaganya yang sedang senaknya menunggang naga. Setelah lama suara kelenengan itu tidak berbunyi lagi, baru busong sadar bahwa telinganya tidak menghadapi bahaya suara mukjijat itu, maka ia lalu melompat bangun, mengumpulkan buah-buah yang berceceran dan membungkusnya di dalam pundi-pundi uang. Kemudian ia lari menuju ke tempat suhunya.